Ya saudara, setelah vakum selama pandemi, salah satu andalan wisata Makassar, Makassar International Aid Festival and Forum, Makassar F8, kembali dikelar. Sebelum acara dimulai, masyarakat sudah diseguhkan dengan berbagai atraksi di langit, seperti para dejet Sukhoi. Sebelum penyelenggaran Makassar International Aid Festival and Forum, Makassar F8 dimulai, pengunjung berkumpul di anjungan Pantai Losari dan menyaksikan demo udara operasi tempur dari TNI Angkatan Udara. Salah satu atraksi yang diseguhkan saat 18 beterjun Pasukan Komando Gerak Cepat TNI AU terjun menggunakan pesawat C-130 dari ketinggian 8.000 kaki. TNI AU menerbangkan pesawat tempur jet Sukhoi yang nanti ikut menjadi salah satu atraksi yang dipertontonkan dalam pembukaan F8 Makassar yang diselenggarakan pada 7-11 September 2022. Penyelenggaran Aid Festival and Forum atau Makassar F8 tahun ini juga diikuti 10 negara. Siapa saja dan apa saja kegiatan selama 5 hari penyelenggaraan? Kita tanya jurnalis Kompas TV di Makassar, Linda Wirawan. Linda, F8 kembali digelar setelah vakum 2 tahun karena pandemi. Apa yang membedakan penyelenggaran F8 kali ini? Siapa saja yang ikut serta bagaimana kemeriahan di sana? Baik, my sister dan juga saudara semua hari ini berlangsung kegiatan Makassar International Aid Festival and Forum 2022 yang membedakan dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya yakni di tahun ini tema yang diangkat yaitu Energy of Recover dengan harapan bahwa melalui F8 akan ada momentum semangat yang dibangun terutama untuk teman-teman yang berada di industri kreatif setelah kemarin selama 2 tahun sempat menghadapi pandemi. Sedangkan untuk acara-acara apa saja yang memeriahkan di acara F8 pada tahun 2022 kali ini tadi kami sempat menyaksikan, memantau pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah sore tadi bahwa juga ada demo udara, prosesi tempur yang dibawakan oleh TNI Angkatan Udara salah satunya yaitu dibawakan oleh pesawat C-130 di mana tadi pesawat ini berkeliling di atas anjungan Pantai Losari dan juga kemudian di ketinggian 8.000 kaki kemudian menerjunkan sebanyak 18 penerjun yang di mana di antara beberapa penerjun ini kemudian ada bendera salah satunya adalah bendera merah putih sehingga selain menarik perhatian dari para pengunjung Makassar F8 tetapi juga tentunya menimbulkan rasa patriotik oleh seluruh warga kota Makassar yang juga turut hadir di Makassar F8 kali ini saat ini saudara kita sedang menunggu acara pembukaan ataupun opening ceremony yang nantinya akan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno selain itu juga turut hadir di event Makassar F8 kali ini ada wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto juga ada gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil juga wali kota Bogor Bima Arya dan sejumlah kepala daerah lainnya yang juga turut hadir di kota Makassar di Makassar F8 kali ini kali ini saudara antusiasme warga sangat luar biasa dalam mengikuti Makassar F8 dan seperti apa keseruannya langsung saja kita simak liputan yang satu ini sempat vakum karena pandemi COVID-19 tahun ini ajang tempat berkumpulnya industri kreatif baik lokal maupun internasional Makassar International Aid Festival and Forum atau Makassar F8 kembali digelar Makassar F8 adalah akronim dari film food and fruit fashion fiction writers and font fine arts fog fusion music flora and fauna masyarakat begitu antusias menyambut hari pertama penyelenggaraan Makassar F8 lokasi penyelenggaraannya diadakan di anjungan pantai Losari terlihat padat pengunjung kami sangat senang senang sekali karena adanya event ini warga Makassar bisa jalan-jalan ke sini tak hanya masyarakat pelaku UMKM mengaku senang Makassar F8 kembali digelar dan acara ini dimanfaatkan untuk memasarkan produk mereka semangat sekali kita disini karena kita bisa menampilkan barang-barang hasil karya kita disini kemudian kita bisa bertemu dengan mitra-mitra yang lain kemudian bisa kita pasarkan hasil karya kita sendiri Makassar International Aid Festival and Forum atau Makassar F8 dilaksanakan pada 7 sampai 11 September 2022 berbagai agenda hiburan disiapkan untuk memeriahkan Makassar F8 baik saudara kami akan langsung berbincang bersama dengan Ibu Rusmayani Majid selaku asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan pemerintah kota Makassar juga Ibu Maya ini juga sempat menjadi Kepala Dinas Pariwisata pada penyelenggaraan F8 yang pertama dan juga F8 yang keempat seperti itu kita langsung bertanya kepada Ibu Maya selamat malam Ibu Maya selamat malam Ibu kira-kira Ibu target penyelenggaraan F8 ini terutama untuk wisatawan seperti apa Ibu? Tentu setelah 2 tahun F8 break ya karena pandemi dan sekarang F8 yang kelima dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 September 2022 ini tentu kita mengharapkan target wisatawan baik itu mancanegara maupun Nusantara akan datang ke Makassar dengan adanya F8 ini Ibu untuk target pengunjung dan juga total transaksi selama penyelenggaraan F8 itu seperti apa Ibu? karena ini masih setelah pandemi ya jadi kalau kemarin kita di sebelum F85 ini target kita mencapai 2 juta pengunjung tahun ini kita mencoba 1 juta pengunjung dengan nilai transaksi kurang lebih insya Allah 30 miliar luar biasa sekali Ibu Ibu juga mungkin bisa dibilang harapannya Ibu terkait Makassar F8 ini Ibu? harapan kami bahwa F8 ini bisa masuk lagi top 10 karena baru 3 kali pelaksanaan F8 kita menjadi 10 event terbaik di Indonesia mudah-mudahan setelah penyelenggaraan ini bisa masuk bukan lagi top 10 tapi 5 besar di Indonesia baik terima kasih sekali lagi Ibu Maya sudah menyempatkan waktunya bersama Kompas TV dan juga sodara tentunya Makassar F8 pada tahun ini diselenggarakan dengan harapan bisa meningkatkan ekonomi yang ada di kota Makassar kembali ke studio terima kasih Linda mess mess up Two mess 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 mess